Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara Polres Indra Mayu, Jawa Barat, hingga kini sudah memeriksa 8 orang saksi atas kasus pembunuhan ibu anggota DPR, Bambang Hermanto. Polisi meminta keterangan dari dua saksi baru, diantaranya istri tersangka. Sebelum melarikan diri ke Bandung, pelaku pembunuh ibu anggota DPR dari fraksi Golkar, Bambang Hermanto, sempat mengacak-ngacak lemari korban, diduga untuk mencari uang. Keluarga korban menyatakan tidak bisa menemukan ponsel dan cincin korban, sementara tersangka mengaku tak mengambilnya. Kita sudah menambah keterangan dari saksi-saksi, jadi ada dua orang saksi. Sebenarnya saksi yang pertama yang kita tambah hari ini adalah orang yang sudah kita interogasi pada hari Kamis, yaitu orang yang mengenali dari si tersangka. Terus yang kedua kita tambahkan juga keterangan dari pemeriksaan istrinya si tersangka telah melakukan aksi terhadap korban. Tersangka secara spontan berpikir bahwa saat itu dia harus pergi, namun berpikir juga bahwa dia tidak punya uang. Akhirnya dia berusaha untuk mencari uang dari yang ada di rumah korban. Dan akhirnya melakukan, mengacak-acak ya, mengacak-acak beberapa lemari, satu lemari ya, satu lemari. Dan akhirnya tidak menemukan apapun juga. Dan setelah itu dia melihat bahwa ada uang yang tergeletak di dekat cangkir. Sebanyak Rp15.000, itu yang diakui oleh tersangka. Sekali lagi itu yang berdasarkan dari keterangan tersangka. Dan uang Rp15.000 itulah yang dipakai oleh tersangka untuk membayar bus menuju ke rumah si tersangka. Kamis 25 Mei menjadi hari tak terlupakan penuh pilu bagi anggota DPR RI Komisi 5 dari Fraksi Golkar, Bambang Hermanto. Ibunda tercinta ditemukan tak bernyawa di kediaman korban di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Tak perlu waktu lama, polisi pun menangkap pelaku berinisial T pada Jumat 26 Mei. Tersangka merupakan asisten rumah tangga yang baru bekerja di rumah korban selama dua minggu. Sebelumnya, T berprofesi sebagai pengemis di sekitar rumah korban. Saat insiden pembunuhan anak korban yang anggota DPR, Bambang Hermanto tidak mengetahui kejadiannya karena sedang bertugas di luar kota. Menurut keluarga, ponsel dan cincin Ibunda tidak ditemukan setelah kejadian. Saya juga kurang tahu pas pada saat ditemukannya ya. Tapi yang jelas sih, ada kematian yang tidak wajar. Apa? Di ekmas sendirian? Sendiri? Sendiri. Tidak ada siap-siap. Handphone saja yang hilang. Handphone-nya. Menurut polisi, berdasarkan keterangan tersangka, ia tidak mengambil ponsel dan cincin korban. Pelaku hanya mengambil 15 ribu rupiah untuk ongkos pulang ke rumahnya setelah membunuh. Dari pemeriksaan awal, tersangka mengaku membunuh korban karena motif sakit hati. Polisi pun masih memeriksa sejumlah saksi untuk mencari kemungkinan motif lain. Tim Liputan, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.